baik, dari limitasi speed yang Mas Vincent tahu stalling speednya sendiri kalau cooling itu 50 kalau dirty 40-an paham 4 ya bulut kita 411 hari ini ada yang udah rilis ya tanggal 2 Juli ya horse landing ke sawah atau ke semua harus ganti rugi, nah itu ini kita mesti cek nih sambungan-sambungannya menikmati semuanya baik-baik saja wow, jebakan ini gasnya langsung full dalam keadaan keadaan, nanti saya bilang saya punya kontrol tolong tinggalkan apa-apa oke Mas Vincent, dari form-form ini sudah kita lengkapi semua ada yang mau ditanyakan? sementara nggak ada sementara nggak ada, oke selamat untuk cek hari ini selamat Vincent, ini lisennya, terima kasih ya guys, akhirnya lisen saya cepat berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya halo guys, selamat datang kembali dengan Captain Vincent Raditya hari ini saya akan ketemu dengan seseorang tentunya siapa orangnya saya nggak tahu ya kan saya lagi proses mengajukan kembali lisen saya hari ini kita akan ketemu head of training kepala training, oh salah bukan 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 kepala sekolah lebih tekan kok? kayaknya nggak, kayaknya itu beda nih soalnya di dalam ini pake jaket beda 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 bukan 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 nggak keliatan sih, cuma nonton leka doang tapi kita mau berusaha yang jelas saya ingin tunjukkan kepada kalian siapa yang ada di dalam tentunya nah sebelum kita diuji, jangan lupa kita bawa kalkulator tentunya karena saya sudah lama tidak sekolah cukup pakai HP kalau kalian penasaran saya beli HP itu di mana? hanya di Tokopedia guys Tokopedia paling komplit, paling lengkap, paling keren buat kalian semua mau belanja apapun, tiket pesawat, apapun ada di Tokopedia oke, ayo kita masuk dulu halo, selamat pagi Captain selamat pagi apa kabar ini teman saya Captain Alirido yang hamba silahkan, silahkan apa kabar? baik ya gimana, masuk ke Curug? tadi di dasar oh iya, muter-muter ya eee.. masuk ke satu pintu yang kebatin belakang oh iya, sekarang ada pintu baru di sana yang lebih besar kan ya dulu tak kayak gini, saya bilang maksudnya terkintu akhir udah lama kali ya akhir udah lama iya jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini ini untuk apply ulang iya, 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 iya seperti yang kemarin sudah kita sempat komunikasikan bahwa dari apply-nya Captain Vincent dari direktur kami sudah mendisposisikan kebetulan saya yang ditunjuk untuk melakukan informasi ini di paperworks yang perlu kita mulai jadi saya rasa ketemisen bahwa medical, bawa license, semua yuk kita wah, ada instraktor saya halo, apa kabar om? sihat, Captain? ya, maaf, saya pinjem ruangannya sebentar disini jangan sungkan terima kasih inilah teman saya dari para sekolah Aero Flyer hari ini saya dipinjemin pesawat sama mereka guys, luar biasa terima kasih Aero Flyer sama-sama, Captain iya, kita mau lanjut dengan yang diperlukan oke, jangan lupa bawa aku akulator guys tanggal terakhir, tanggal 13 Mei 2019 valis sampai 18 Desember 2020 ini boleh isi juga, tanda tulis kayak nyaman sekolah lagi, lihat guys aku ke pensil oke, mas Vincent untuk tesnya, kita mesti tahu bagaimana tentang informasi limitasi mas Vincent untuk Sesnawat 7-2 mas Vincent boleh sampaikan baik dari limitasi speed yang mas Vincent tahu seperti stalling speed VMO-nya kalau untuk pesawatnya sendiri untuk maximum take-off weight-nya 2300 pound dan untuk stalling speed-nya sendiri kalau link itu 50 kalau berarti 40-an bahan 4 ya VX, VY VY-nya 73 terus VX-nya 59 lighting-nya itu untuk di berat 2300 itu 65 oke, kita view untuk yang seri M itu 43 kalau, 43 dalam oke 21,5-21,5 jiri sana oke oke ya itu jadi maksimum itu kita bisa bawa akuator iya dah lewat masa sekolahnya 43 kali 3,79 162 ya kan atau dengan berat kita 907 bagi 2,25 berarti total use bulut kita 414 411 411 sedangkan kita punya BNC kalau kita mau masuk ke 33 ada Arno 162 dengan maksimum fuel bawah beban 248 48 kalau dibagi 4 ini average kurang lebih 60 untuk memory item masih ingat engine failure oke, engine failure yang before take-off atau yang after take-off oke yang pada saat kita after take-off engine failure engine failure after take-off ya kalau kita nggak cukup altitude-nya ya pertama dimatiin semua ya mixture-nya di idle cut-off terus apa namanya fuel selector-nya off terus master-nya off itu intinya semua di off-in semua off-suits off take-off kalau kita punya altitude remaining oke carburetor heat on terus mixture-nya full reach sama boat terus di sana di cek juga masuk di boat juga starter bener nggak tuh magnetusnya di boat oke di boat terakhir di cek primer-nya set ya oke guys, saya verify dulu guys iya hari ini soalnya saya jadi murid kita harus bisa menempatkan kapan kita jadi murid kapan kita jadi kaftan halo 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 sekarang kita sudah bisa lihat pesawatnya, saya akan diuji menggunakan pesawat itu karena ya berbagai macam hal ya kita sudah berusaha menggunakan pesawat kita somehow teknisinya lagi nggak bisa, akhirnya kita pinjem pesawat orang deh hari ini ada yang udah rilis ya, tanggal 2 Juli ya jadi buat kalian yang tidak tahu, pesawat itu wajib punya insuransi kais untuk pesawat terbang harus mengansuransikan baik dari krunya dan juga belakangnya ini kita harus cek nih sambungan-sambungannya make sure semuanya baik-baik saja oke, siap Pep oke, cek list tetap mau hafal juga harus ada cek list ya iya, pakai cek list oke, ini cek list ya wah, udah kayak buku ini nih rapi ya kita lagi, apa namanya.. lagi di case ada ini pemahaman dulu oh iya, perlu ntar jangan sampai saya nyari di atas wah, jebakan ini wishernya, apa namanya gasnya langsung full mungkin memang di sini SOP-nya begitu namanya? dalam throttle, dalam keadaan push-in iya, kita start engine apa? kita misal dulu cut off, throttle full forward iya, memang begitu oh, gitu ya? iya oke, kek sebelum kita jalan saya mau sedikit, apa namanya briefing-nya untuk passenger briefing-nya untuk pesawat ini punya 2 exit, sebelah kiri dan kanan kalau kita mau buka, nanti ini bisa dibuka nanti posisi locking mekanisme-nya nanti ditutup ke sini nanti kalau mau dibuka, sini saya demonstrasikan mau dibuka, ditarik terus di-open, di-open nih, inspection aktif sampai Agustus 2019 oke dalam keadaan keadaan, nanti kalau duduk di hot seat jangan sentuh apa-apa kalau saya bilang saya punya kontrol, please leave anything jangan ada yang disentuh ya, tapi PIC-nya dia ini seumpama doang lah, ini kan namanya di-check ya kontek kontek jika Czyli luar biasa luar seru dikit seru? seru? tapi kaya perjuangan perjuangan habis pakai biasakan kembalikan posisi semula nah, soalnya gini-gini itu memberikan contoh kepada yang lebih muda sip, saya sudah operasikan pesawat ini sesuai dengan prosedur oke aman pesawatnya? aman, cuma audio aja kecil bertahun-tahun yang lalu, sebelum saya jadi pilot saya datang ke sini guys sambil ke hanggar, lihat-lihat pengen mimpi jadi pilot tau, kirayang guys saya jadi pilot berarti tidak tertutup kemungkinan buat kalian semua yang ingin jadi pilot kalau kalian bermimpi, kejarlah karena apapun yang kalian mimpiin, itu bisa saja terjadi kalau kalian punya usaha guys, setiap orang ada waktunya kita belajar ada waktunya kita diuji, ada kalanya kita jadi kapten saya pun diuji juga iya bener ya? saya 6, saya pas 6 bulan sekali diuji untuk single engine line juga begitu untuk CFI, kita 2 tahun sekali tetap diuji tetap diuji, jadi ada kalanya kita yang duduk di sini kita yang duduk di situ saya yang diuji tetap saja guys, jadi itulah kita harus maintain ya, politikasi kita sebuah privilege yang kita jaga oke mas Vincent, dari form-form ini sudah kita lengkapi semua ada yang mau ditanyakan? sementara nggak ada sementara nggak ada, oke selamat untuk cek hari ini dan nanti setelah ini lanjut untuk paperworks-nya ya terima kasih, sukses ya kan? oke, sukses ya kan? terima kasih, betul Vincent ini lesson-nya, terima kasih semoga sukses selalu ya terima kasih mas, sukses selalu, thank you ya guys, akhirnya license saya senang sekali guys license yang ditunggu-tunggu jadi buat kalian yang penasaran ya, saya sudah dapatkan kembali license saya guys untuk single engine line-nya jadi semuanya sudah di-take-in dengan baik saya juga sudah menerima kembali pengajuan ulang lisensi saya dan saya sudah di-take seperti like-nya yang ada di dalam video ini dan kebetulan satisfactory seperti yang ada di dalam video akhirnya dengan bangga yang ingin saya sampaikan guys, license saya kembali guys jadi semuanya sudah solve guys buat kalian penasaran, kita sudah dapat beraktifitas kembali dan tentunya tidak kalah pentingnya memberikan edukasi dan hiburan buat kalian semuanya yang gila sih guys, buat video-video yang sudah saya buat yang lalu-lalu sudah boleh ditayangkan kembali jadi, kalian tinggal tunggu saja konten-konten dari Captain Vincent yang belum ter-upload yang tentunya akan keren luar biasa guys ya Captain Vincent akan segera kembali nah sekarang mau kita lihat nih single engine line sampai bulan 7 2020 jadi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua adalah guys, terima kasih banyak buat support dan dukungan kalian semua dimanapun kalian berada, sekarang lisensi saya sudah kembali dan tentu saja tidak merubah niat saya untuk mengedukasi dan menghibur seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya konten-konten Captain Vincent tidak akan berhenti dan terus akan memberikan yang terbaik buat kalian semua guys ya guys, sekali lagi terima kasih jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan loncengnya dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia Youtube dan pastinya menghibur kalian semua di konten baik penerbangan atau apapun itu terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya bye.. tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? ayo kita follow at Vincent Raditya